Intro Sesosok mayat wanita ditemukan mengapung di laut di perairan Pulau Siompu, Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara Diduga jenazah tersebut adalah korban terjangan air bahkal libungi di desa Wolowa, Kabupaten Buton beberapa hari lalu Viral video sesosok mayat mengapung di tengah laut di perairan Pulau Siompu, Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara Video ini direkam salah satu penumpang kapal yang berlintas di perairan tersebut Mayat yang belum diketahui identitasnya tersebut akhirnya ditemukan nelayan dan langsung dievakuasi ke daratan Dari informasi tersebut keluarga korban kemudian melapor ke polisi, beri hal laporan orang hilang dan diteruskan ke Basarnas Keluarga korban menugah jasad yang mengapung tersebut merupakan salah satu anggota keluarga mereka yang hilang saat terjadi air bah Tim Sargabungan kemudian menjemput jenazah korban di Pulau Siompu Korban kemudian dievakuasi ke Puskesmas Batauga untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut Keluarga korban nyaris pingsan setelah mengenali korban dari ciri-ciri khusus di tubuh dan pakaian yang dikenakan Senin sore, sebelum maghrib Jadi sampai hari ini, ini baru? Iya, kita cari, selama dia jalan kita sudah cari, tapi kita tidak tahu di mana kok Jadi pas kemarin ada informasi, ada yang temukan mayat Tutup saja nih, akhirnya kita lihat nih, dari yang tadi dikenakan itu Kita sudah lihat, dari bajunya ada yang telah nanya, kita sudah yakin Aibdu Baharudin menerima informasi dari masyarakat bahwa ada mayat yang sementara mengapung Mengapung di perairan Katampe, di sekitarang Katampe, Singapur Barat Setelah itu, Persendul Polsek bersama-sama masyarakat menuju ke TKP, di mana tempat ditemukan itu mayat tersebut Oke, ini mayat yang sudah hari sebelumnya yang terapung-apung di laut itu gak? Iya, betul Pak, satu hari sebelumnya kemarin sudah viral di media sosial Bahwa ada keluarga yang dicari sama keluarganya dan sempat dilihat sama nelayan dan kapal Yang menintas di sekitaran Batahuga, Siompu, bahiran Batahuga, Siompu, Batu Atas Sempat dilihat bahwa ada mayat yang terapung Sehingga dari kemarin, Persendul Polres Buton, dalam hal ini Polsek Batahuga Bersama-sama Polsek Siompu dengan Basarnas melakukan pencarian Sebelumnya korban yang diketahui bernama Wamisa Sempat dinyatakan hilang saat terjadi airbah di Kalibungi Desa Wolova Saat itu perempuan berusia 60 tahun itu tengah berada di dalam toilet di tepi kali Diduga korban hanyut diterjang airbah Saat ini korban telah dipulangkan ke rumah duka di Desa Wolova, Kabupaten Buton untuk dimakamkan Dari Buton Selatan, Andieba, Ainyus memberitakan Dari Buton Selatan, Andieba, Ainyus memberitakan